Saya dengerin perdebatan ini, kita tuh sering discuss dengan Cici itu Nah lama-lama kita sering berargumen, tapi argumennya yang soft lah, gak terlalu frontal Lama-lama saya kasih sedikit-sedikit masukan bahwa sebetulnya memang di Islam tuh kayak begini Walaupun saya jujur sih, saya sih tidak begitu inilah terhadap apa yang dalam Al-Quran itu Atau apalah syariah dan berikutnya, tapi saya secara universal saya bisa menerangkan ke dia Pertama sih ilmu ketahudannya, bahwa Tuhanmu, tujuan hidupmu apa Nah itu lama-lama dia mungkin berpikir, nah yang akhirnya dia itu bisa menerima Nah di pertempatan-pertempatan ternyata dia menemukan titik, itu juga sudah beberapa hari tuh Baru seminggu, dua minggu, nah kesini setelah dipikir-pikir, oh iya benar juga ya Kok selama ini saya baru menyadari katanya Nah habis dari itu dia terucap sama dia, kalau saya mau sehadap sini gimana caranya Saya tadinya mau datangkan atau mau visit ke ustad setempat yang disini kampung lah kasarnya Ya masih di daerah Jakarta pinggiran gitu Tapi Cici menolak, jangan-jangan ke ustad yang konvensional, mendingan ke yang ustad yang udah biasa aja Nah terus akhirnya dia searching di Google sendiri, ketemulah salah satu mu'alap center Ya akhirnya mereka type-type di alhamdulillah sampai bisa mendeliver dia menjadi mu'alap dan saya juga yang asalnya saya sholat itu Bolong-bolong Masih bolong-bolong Masih bolong-bolong Alhamdulillah saya berkat Cici ada disini, saya jadi semakin terpacu lagi bahwa yang outside of my religion itu Dia itu sampai kayak begitu Alangkah sia-sianya saya kalau saya tidak melakukan hal-hal yang seharusnya saya lakukan Jadi saya juga ini berterima kasih lah berkat Cici ada disini Saya sedikit Termotivasi Termotivasi Jadi yang asalnya saya turun naik Bagaimana saya, sekarang saya alhamdulillah apalagi sekarang di bulan Suci ini Cici itu juga mendorong terus saya Ayo kita sholat, makan Tarawai pertama pun diajak ke musolah yang kecil, kampung Mereka disini pada heran, kaget, kok Saya bawa siapa ini mereka itu Dan pada akhirnya mereka juga sampai berkaca-kaca gitu Melihat kok ada kesnis lain Tiba-tiba Ada cindu Ada cindu Terus mereka juga bertanya-tanya tentang aku saya Akhirnya mereka sekarang pada Ya sama Cici udah mengapresiasinya terutama ke saya Jadi saya sih berterima kasih sekali Dari pada perdebatan-perdebatan yang sering dengarkan lewat Youtube ataupun TikTok ini Ya Cici itu sampai pada titik yang sampai saat ini Jadi saya terima sekalilah terutama anggota api atau lain-lain-lain Mudah-mudahan Cici ini selalu isi koma Amin Dan bisa Apa Kita ini yang born to muslim ini semakin mempertebal Keimanan kita dan kita Sampai akhir rakyat kita kita tetap ada di jalannya Tunggu ada yang aku agak bingung Abang kan tau Bang Firman tau kalau Jesseline ini Kristen Abang putarkan di ruang ini Perdebatan Lintas Iman Yang notabene kita tau lebih banyak membongkar ajaran-ajaran Kristen Gak takut dia tersinggung waktu tuh Cici ini Alhamdulillah udah open minded Tapi dulu tetap, pas nama isi debat Tersinggung Bukan sih Hah Jadi Bapak jadi yang pendebat yang versi Islam Oh kalian, kalian ikut diskusi Jadi Bapak ini bela-bela Islam nih Saya akan debater ya, ya saya bela Kristen lah Saya sih ngotot aja sih, saya nggak mau tau ya bener lah tersalah ya saya ngotot aja ya Tapi lama-lama ngotot kan malu ya Lama-lama ngotot Malu tau habis ngotot lama-lama kan Kita berasa kayak aduh Gue makin ngotot kok, makin keliatan, agak-agak turun IQ gue Ya udahlah kita mulai mendengarlah ya Tidak ada salahnya, kita say we defeated kan nggak ada salahnya kan Yang penting kita nyelah dulu dibandingin ntar dipaksa nyelah kan Dipaksa nyelah dengan kita malu sendiri baru saya mulai denger Tapi jujur, pas awal-awalnya saya ngotot Karena saya mikir, bener atau salah saya bela Biala Iman kan? Iya, Iman dulu aja Cik, di titik mana? Cik, di titik mana? Perdebatan yang anda dengarkan ini, di titik mana di situ anda bisa Kok bisa berlari ke Islam, di titik mana kira-kira? Di titik, lebih ke pembedahan teks ya Pembedahan teks kontradiksinya Jadi saya tidak bermasalah kalau misalnya kita diserang dari sisi Misalnya keimanannya berbeda, tata cara ibadah berbeda Menurut saya tidak masalah karena itu kan differentiation, it doesn't matter segitu loh Tapi saat kitab saya sendiri melawan Maksudnya, ayat depan dan ayat belakang saya melawan Kontradiksinya itu, itu tuh udah yang paling kita Gini, kalau based on data, based on Saya ngerti nih, cara untuk ngebedah, cara untuk menghancurkan, menjatuhkan nih Malu kita Jadi nggak pernah ditawari nih, Bang Firman misalnya lagi debat Nggak, gini-gini, lagi debat nih Lagi kalian berdua ya, berdua antara Bang Firman sama Cici Misalnya lagi debat sama Jesslyn Nggak ada dibilang, yaudah lu debat sama si Juma aja gitu, nggak ada Nggak ada sih, cuma saya ada keinginan kayak untuk Kadang saya malu ngeliat orang yang debat di sini Ya saya aja ngebat-debat kalau ngelawan saya Kan di belakang ya, behind the scene Inilah juga ada handphone lain, ganyanya nggak ada akun saya muncul di situ Saya mikir kayak, udahlah, turunin aja lah tuh orang Naikin saya aja Paling nggak kalau dengan saya, kalahnya masih terhormat gitu loh Paling nggak, kalahnya tuh masih dengan terhormat Saya bakal ngotot tetap Tapi, ngotot by the end saya akan tetap kayak membuat sesuatu There is, ada cara untuk kita menutupnya dengan baik Tapi, tidak pernah dilakukan Dan ya, untuk bagian yang kontradiksi itu At minimumnya, kalau memang kita kontradiksi Kalaupun memang sudah salah nih, dan sudah tertulis di situnya Jangan malu gitu loh, jadi bilang kita tetap beriman terhadap Yesus Saya diucapin balik gitu Kayak, ditekankan kembali ke situ Jadi mundur, tapi mundur satu langkah, tapi nggak dilakukan Hal-hal seperti itu lah yang menghantam saya sekali selama itu Oh, ternyata saya tuh buta terhadap agama saya Saya tuh lebih kayak, apa ya Kayak cuma saya membela, tapi I don't know what I'm defending Saya bela support tenaga, tapi Nggak ngerti? Nggak ngerti Sama apa yang saya bela, sama kayak orang demo Tapi dia nggak tahu apa yang dia demo Betul, saya ikutnya jadi belakang, terus saya jadi perancur perang depan Terus saya pikir kayak, aduh agak-agak dikorban kan Atau di gimana juga ya ini ya Saya nggak ngerti, tapi mundur juga salah Muka saya mau taruh di mana kan Artinya lu nonton TikTok perdebatan Tapi nggak pernah kepikiran ingin naik lawan Bang Handi Bang Zuma gitu, nggak ada Saya kepikiran naik untuk gantiin Supaya jangan sampai kayak kita question itu harga dirinya jatuh Tapi nggak pernah kesampean naik Nggak, nggak mau lah harga diri saya jatuh Bukan, ya harga diri Kristen masih ketahang Sayangnya di mana, ayo Ya tapi kan nggak ada yang tahu lu gitu Lu cuma naik pakai nama gitu Tapi kan yang nggak enak lah Tetap secara beban mental Kita berasa harga diri kita tuh dijatuhkan Karena badian pertama, debate itu tuh Hal pertama yang harus dijaga adalah mentalnya Kalau harga diri mentalnya udah runtuh Itu lagi kenapa banyak Banyak debate with Kristen itu mungkin ya bukan dari Ini ya, mempelajari sistem ya Mempelajari how to do debate dulu Oh, mereka nggak ngerti seni berdebat Betul, mereka tidak tahu seninya The art, the beauty of it Gimana cara, apa ya Selap, selikuk-likuknya Ya, kadang debat itu bukan masalah lu benar atau nggak Tapi bagaimana lu membungkus statement lu Dan memojokkan lawan lu Dan memproteksi our witness Iya, memproteksi our witness Statement Oke, masih banyak pertanyaan nih sebelum ke yang lain Satu lagi nih Ehm, Ci Anda dulu kan aktivitas gereja ya Iya Pakit juga di gereja ya Iya, banget Lama Sayang sih Tapi nggak apa Apa itu, apa itu Semudah itu Anda tinggalkan itu Memeluk Islam Nggak loh Saya walaupun saya sudah tidak percaya Saya hilang iman saya Saya bertahan tetap Dari sejak saya Tiga tahunan, empat tahunan Sekitar empat tahunan saya nggak punya iman Tapi saya tahan Tetap Karena itu the proof of our loyalty Loyalitas kita adalah ketika Walaupun seburuk-buruknya kondisi Separah-parahnya kondisi Kamu bertahan tetap sampai di sisi Dimana udah No Apa ya Till the last drop of your blood Sampai kamu nampak Udah nggak bisa lagi Baru kamu lepas Saya nggak langsung lepas Saya nggak langsung mau pindah juga Karena itu artinya kepercayaan Kok orang mau percaya Katanya Saya mempercaya secara buta saja ya Begitu percaya Apapun yang terjadi Apapun salahnya Saya tahu salah Saya malu salah Tapi itu yang saya bela Saya tetap tahan That's the show of our loyalty Sebelum memeluk Islam Dan sesudah memeluk Islam Apa perbedaannya? Sebelum memeluk Islam Saya lebih merasa Kayaknya Bukan selain saya ke ateis Ateis ya sudah pasti ya Itu It's the coping mechanism Jadi coping mechanism saya Untuk saya tetap bisa setia kepada Kristen Adalah dengan cara saya juga ateis Karena itu adalah obatnya Jadi supaya saya nggak gila Saya jadi ateis Sambil saya jadi Kristen Jadi nyambi ya Kayaknya ya Itu tetap ke gereja? Itu saya udah nggak mau ke gereja Saya tahu saya udah nggak ada iman Saya udah nggak mau I don't want to lie to myself lah Kita bisa bohong ke semua orang Tapi satu orang kita nggak bisa bohongi dari kita sendiri It's going to heart so much Itu menyakiti dirimu sendiri Setelah meluk Islam bagaimana perasaan? Setelah meluk Islam everything is like fine gitu Ada masalah ada apa Tetap kita tetap berpikir kayak ada Allah Kita tetap yakin kita ada Tuhan Dan terutama tidurnya saya yang paling gebukti ya Dulu saya tuh nggak bisa tidur Sampai dipakain obat tidur Bukan karena ada masalah kayak ekonomi sosial Atau family atau love or anything Enggak saya cuma nggak bisa tidur aja Otak saya nggak bisa setok aja Nggak ada tenang Tapi sekarang udah semuanya tenang Semuanya santai Karena saya sudah menemukan kuncinya Karena whatever happen tomorrow Kita tetap punya Tuhan Kita tetap percaya Tuhan kita yang mana Kita tetap tahu Oh kita doa Sudah yakin nih Begini caranya Sistematisnya sudah ada Kamu nggak perlu menebak-nebak Oh Tuhan yang mana Kira-kira ini saya mau setor muka ya Tuhan yang A Tuhan yang B Atau Tuhan yang C Susah ya Kayak punya bos tuh punya 5-6 Bos itu kan aduh susah Saya suka kayak gini Antara ini cemburu Gimana dong Oh artinya bos Atau bos dulu di agama lama banyak Iya kan Kan banyak Kan kan Keimanan kita kadang ke Tuhan Dulu ya Kadang ke Tuhan Kadang ke Yesus Kadang kita mikir Kita darah kudus atau nggak Saya sih nggak terlalu berpikir begitu Dan makin lemah Saya makin kesitu Saya bisa makin jadi setan Satu pertanyaan Satu pertanyaan Bagaimana tanggapan keluarga Saudara-saudara Anda Setelah Anda berjalan kemarin Kalau dari keluarga Pernah akhir-akhir yang paling news News update yang saya munculin Untuk seperti kayak Bibi Atau My Ya Secara-secara Bibi Saya udah mulai menerima Mereka sudah Meng-appreciate Not congratulate Meng-appreciate pilihan saya Saya mau menjadi more love Meng-appreciate Tapi jika mama Karena mama saya cukup fanatik She just In the point Dimana accept Katanya saya udah Merima ajalan sesat Katanya begitu Tapi kita Saya bisa tolerir Karena kan Emang doktrin ya Susah untuk mengubah hati orang Dan itu permasalah hidayah Sebenarnya Saya cuma bisa mendoakan Suatu hari Bahwa Keluarga-keluarga saya Juga bisa mendapat Hidayah yang sama Bisa mulai mendengarkan Bisa mulai mendengarkan Karena kita nggak bisa Memaksakan Kita juga tidak bisa I cannot expect mereka Harus meng-appreciate 100% Tapi saya yakin Kalau misalnya makin lama Makin ada perubahan Yang mereka rasakan Mereka juga merasa Sepertinya Oh Pingin nih Mereka pingin tahu Mungkin dari saya masuk dengan Lock-in ke Islam Mereka akan pingin tahu nih Kok bisa sampai sih Saudara gue Adek gue Saga Bisa sampai lock-in Moga-moga mereka mendengarkan Dari mendengarkan Itu baru mereka bisa berubah Siapa yang paling berkesan Dalam hidup Anda Sehingga Anda memeluk Islam Kalau yang paling berkesan Dalam hidup saya Waduh Ini agak Agak susah Tapi Saya paling berkesannya Itu adalah The power of Al-Quran Itu luar biasa Itu luar biasa Berkesan Saya nggak bisa dengar Bahasa Arabnya Tapi dari bahasa penjelasan Saya dengar Cuma dengar Pelafat Arabnya Dan Indonesia Itu tuh menyentuh Ke hati sekali Bagai kan Emang Kitab Al-Quran Ini yang diberikan oleh Allah Itu untuk To guide human beings To be a human Supaya kita itu Benar-benar jadi manusia Bukan menjadi Ngatang Bang Sya Allah Pertama Anda Mendengarkan Bang Jumah Memang sering banyak Dia di Youtube Terkenal di mana-mana Pertama mendengarkan Bang Jumah Itu seperti apa Dan kemudian Sekarang Bang Jumah Seperti apa Silahkan Bang Zubat Terumasuk di better Yang Aduh Ini kalau kita Kuliti hidup-hidup Agak sesal Untuk ditangkap Kita keroyok Kita kuliti hidup-hidup Dari ujung Sampai ujung Celah ke celahnya Ini bakal sakit Sendiri Bang Jumah Termasuk The most fierce Fierce Powerful Dan Di beda Argumennya Sangat susah Untuk kita cari Selah Masya Allah Semalam aja Ada yang kabur Karena sisa Karena teknik Bang Jumah Itu lebih Berteknik Kalau Bang Jonathan Bang Jumah Itu lebih Lucu Jenaka Ibrani Karena Kalau Bang Jumah Lebih ke menyerang Bagai Ibrani Dan asal-muasalnya Jadi He's more clever Dibanding Mosklesjen Itu kekuatan Bang Jumah Jujur Itu yang kuat Sangat banget Ini guru saya Bang Jumah Jujur Luar biasa 11-12 ya Mantep Kalau gue Apa dong Kalau gue Kalau Untuk Bang Handi Itu Pengumpan Pengumpan yang baik Bukan sih Bukan pengumpan Bang Nantar mau nanya Bang Nantar mau nanya Terkait Waktu saya Saya kan Nonton sampai Kultu Di Podcastnya Ari Untung Masalah terjemahan Waktu Cici Ditanya Sama Ari Untung Itu mengenai Kitab Cici kan Ini terjemahan Iya Cici ini kan Terasa Inggris Ini suka menerah Apa ya Apa ya Apa sih namanya itu Kepalitan Dari terjemahan Tolong dijelaskan lagi Saya gak bisa berkata-kata ini Waktu di Ari Untung Apa sih namanya itu Validity of the source Translation validation Ya jadi kayak validitas Validitas dari penerjemahan itu Karena saya translator Dan saya translator Saya gak cuma transa satu bahasa Saya transa dari Mandarin Inggris Mandarin Indonesia Indonesia Mandarin Indonesia Inggris Mandarin Dan itu saya terjemah Ini itu secara buku Secara tertulis dokumen Dan juga secara ngobrol Yaitu verbal Dan itu untuk Biting-biting Nah itu untuk Pitching untuk klien yang besar Investor dan lain-lain Jadi saya mengerti Bagaimana prosesnya Saat sebuah terjemahan Saat bahan aslinya Masuk ke dalam otak kita Habis itu tidak proses Menjadi kata lain Dan kita sambungkan Kepada orang itu Supaya orang itu mengerti Biasanya Satu kata itu punya Puluhan sampai Biasanya ada belasan At least ada belasan sampai puluhan Arti-arti masing-masingnya Jadi kalau misalnya Suatu barang Ditranslate dari Original source-nya itu Sebenarnya yang kita translate itu Hanya untuk pemahaman Paling mendasar Cuma memberitahu kalian Kayak Misalnya suatu orang Mau pergi ke Mekah Tapi pergi untuk apa-apa Itu tidak diberitahu Karena kalau misalnya Kita beritahu secara lengkapnya Orang akan makin pusing Karena mereka gak tahu Oh ini pasangan untuk kata yang mana nih Ini untuk pasangan kata yang mana nih Jadi itu Kalau misalnya Dengan teknik penerjemahan Adalah kita hanya membuat Orang tahu Informasi yang kita mau Jadi itu berdasarkan Kembauan saya Jadi hal yang saya proses Berdasarkan kebauan saya Penerjemahannya saya Akan saya sampaikan Jadi yang akan tersampaikan Karena adalah Mungkin 80% Dari original source 20% dari saya Tapi biasanya Kalau misalnya Kecepatan Kalau misalnya Kayak dari ngomong Atau dari ngomong Terus kita tulis Kecepatan itu biasanya 50-50 50 original source 50 dari kita Yaitu dari penerjemah sendiri Karena itu tetap melewati Orang manusia Dan pemahaman kita berbeda Orang yang menulis original source Pemikirannya akan berbeda Dari saya Yang menerjemahkannya Dan itu juga tergantung Translator kamu itu Translator dari mana Misalnya Saya translator ya Saya bahasa kedua Saya itu bahasa inggris Bahasa ketiga Baru bahasa mandarin Jadi Saya lebih Budayanya Men-translator dengan Teknik barat Bukan teknik Cina Nah Itu aja udah beda jauh Penerjemahan saya Dengan penerjemahan Orang yang benar-benar Menggunakan teknik mandarin Sebagai bahasa kedua mereka Akan berbeda jauh Itu kenapa saya mengerti Saat orang udah mulai Belak pake terjemahan Aduh ini udah kacau Ini Itu udah kacau banget Karena gak bisa Untuk orang bilang Oh terjemahan itu valid How you can say it's valid? Coba saya teg How you can say it's valid? Satu buah kata itu Punya belasan sinonim ini Kalau lewat 12 otak translator Ya 12-12 nya valid Karena itu subjektif Jadi gak bisa Selama mendebat Menggunakan terjemahan Kita sudah kalah Dari detik kita masuk Kita baca Sudah kalah Sudah kalah Kalau boleh saran Kalau boleh saran Jangan terjung ke dunia Perkalahan Islam dulu Iya betul Tapi ini Bang Handi Ini aja Kita bisa lihat ya Bagaimana jeselim tuh Udah mulai digoreng-goreng Sama polikardus-polikardus ya Fitnahan-fitnahan Udah mulai dibuat kan Bahkan dibilang Wah dia ini Jadi Muslim Gara-gara kepahitan Dengan gereja Sakit hati Karena ini Gak cocok Karena dia mungkin Bayarannya gak cocok Di gereja gitu Jadi ribut Kasian sih Kalau gak begitu Mereka gak punya bahan Misalkan aja lah Tuh hati mereka Untuk menghujat Ya gak apa-apa Selamanya juga Mereka Those kind of people Will still exist Whatever we do Mereka akan tetap ada Disitu Jadi biarkan saja Angin lalu lah Mau diapain Terus mempelajari Islam Itu harapan kami Kalau bisa Jangan ke dunia Depet dulu deh Itu aja dulu Terus bersinergi dengan Bapak Kos Saya apresiasi Bapak Kosnya loh Bener Serius Saya ingin ketemu beliau itu Duluan Julius Nanti bukbar Bukbar Bang Kita main kesini Buka bareng Siap Tapi kalau misalnya Kalau misalnya Uhti Mau ini Mau Menaplikasikan Kemudian pengetahuannya Tentang Bible Boleh aja Ikut pelan-pelan Mungkin belum sih Kalau saya Masih belajar Saya masih Baru banget ya Saya baru kayak Masuk sekolah Satu bulan Saya masuk sekolah Satu bulan Udah kena UN Tapi saya masih belajar Untungnya Alhamdulillah Saya udah dapat Guru untuk Al-Quran Guru untuk Bahasa Arab Guru Al-Quran Bahasa Arab Setelahnya guru Bapak Kristologi Kodondi Nah Saya udah dapat Jadi Tinggal menunggu waktu saja Masya Allah Siap Nanti kalau misalnya Sejurannya Udah Udah Mumpuni Ya bisa Sebaris Satingan kita Disini Betul Iya Apa ini C C Satu lagi pertanyaan Apa Mengapa puasa Bagi C Karena kan Puasanya Kristen Sama Islam Kan berbeda Kalau puasanya Kristen Kan bisa makan Asal yang Bisa minum Bisa minum Ya Tapi gak bisa makan Saya soalnya dulu Punya teman katolik Saya lagi puasa Pas ke kantin Minum dia Minum Terus Makan roti tawar Kamu katanya puasa Puasa Kristen beda Jangan Islam Kalau puasa Kristen Bisa minum Silahkan Ci Mungkin Cici ini puasa pertama ya Maksudnya bulan Ramadan pertama Buat Cici ya Kalau puasa pertama ya Saya Yang Emang yang paling selesai Memang minum ya Jadi kayak Saya baru ngenal Kenapa puasa Ramadan itu tuh Speciality nya memang Efeknya tuh tinggi sekali Karena saat kita udah tertekan Makan kita gak apa-apa Kita gak makan sehari itu Masih oke Tapi sekali kita gak minum Sekali kita udah mulai menahan Dan selain Sebenarnya puasa itu kan bukan cuma Nahan makan dan minum ya Makan dan minum yang utamanya Tapi kan lebih Lebih besarnya lagi Saat kamu makan dan minum Kan banyak efeknya ya Emosional Habis itu pikiran tuh Tidak terlalu Sinkron ya Ya mulai ngeblank Mulai ngeblank Kalau saya Karena saya pake otaknya Terlalu cepet Saya agak sakit Agak lumayan sakit gitu Narik-narik kan Pukul kanan Dan langsung bisa agak ngeblank Karena ya Aku kurang minum sampai Itu yang paling susah adalah Emang penahanan diri Sebenarnya Bukan cuma masalah Makan dan minumnya Tapi gimana cara kita menahan diri Dan kita Bersyukur sih ya Kalau bagi saya Yang ini baru puasa pertama Saya belum pernah menjalani banyak Saya belum Menghafal Banyak tentang Dasar-dasar puasa itu Tapi ini adalah Suatu saya yakin Pengabdian ya Bagaimana kita mengabdi Bagaimana kita tuh Menahan diri Benar-benar Mengontrol diri kita Di saat momen-momen Terburuknya kita Istilahnya Momen-momen yang paling Gentingnya kita Kita masih bisa Menahan emosi Kita bisa menahan Niat-niat kita Niat-niat untuk Bermaksian Istilahnya Dan godaan-godaan setan Yang bisa kita tahan Ini praktis yang panjang Tapi resultnya tuh Luar biasa berasa Saat buka Nah ini baru saya Ransakan sensasinya Saat saya udah jadi muslim Berbeda jauh dari Puasa-puasa yang katolik Dan lain-lain Karena penahanannya tuh Bukan cuma Lapar dan minum saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Haji juga dorak Mualak Bang Najir ya Bang Ya Mualak Oh ada bang Jibrilus Ini kan pemain piano grade ya Worship leader Kalau saya dulu sampai CM4 Kalau CM4 itu harus sudah tahu CM4 tuh misionaris yang disuruh menyamar Dan nyamar-nyamar Nyamar-nyamar Saya dulu kan gini Kok Kenapa gak ada Yang lain Kenapa hanya Islamologi Pelajari saya Begitu masuk-masuk-masuk Kok Islam indah Masya Allah Saya pikir Ruhi kalau saya gak masuk Islam Tapi ya itu Lumayan Benturan Hantaman dari keluarga tuh Masya Allah Tapi Saya tidak balas Satupun Saya istighfati hati Karena Islam itu rahmat Dan ila alami Saya mendukar rahmat Kepada keluarga saya Dan Alhamdulillah Saudara sepuhu saya Yang sepat sepuhu kandung saya Delapan orang Waktu berdepan dalam gereja Mereka Dapan orang Mereka 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 Ya salam kenal juga Nazir 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 Jangan panggupus Nazir aja Nazir Ada siapa tuh Jibril ya Itu mendeh Bang Jibril Mau ngomong apa Bang Jibril Tadi sebenernya tertarik dengan bahasa Inggrisnya Karena di api internasional kita masih perlu translator Tapi kalau beliau belum mau join untuk berdebatnya gak apa-apa Jadi kita standby aja Kita masih Paling menunggu sampai saya Persiapan Persiapan belajar Palingnya saya harus bisa lewat ikro lurus dulu Paling dasarnya saya harus lewat ikro lurus Dan hafal-hafal dasar-dasar Islamnya Mesti saya hafal dengan kuat Kalau Soalnya gitu ya Kalau kita dunia debat Ya saya tahu teknik Saya tahu Inggris Saya kuat Tapi Ya kalau saya gak bawa senjatanya Kasian nanti Nama Nama Islam yang kena Itu Itu yang Itu yang tadi saya paham Maksudnya Kalau kita translate Kan saya selalu translate juga nih Jadi kalau ada OTEN dari Lokal Abis itu Debater kita dari UK Atau dari US Kadang-kadang kan kita mentranslate Nah kadang-kadang kan kita Nge-translate itu kan Kita nge-translate poin ya Kita gak nge-translate letterlet Apa yang dia katakan Tapi kita Translate poin dia Nah jadi begitu nih OTEN ngomong Poinnya muter-muter Begitu dia selesai ngomong Kita bingung Ini apa yang mau gue translate Poin lo apa Gak ada Itu yang kadang-kadang translate Translate-nya bingung Karena poinnya mereka kadang-kadang gak ada Gitu loh Itu yang Karena mereka poinnya ngeles Nge-translate Itu dia kenapa Kalau debate itu Memang data Mesti kita hafal Lengkap Paling gak kok kita gak hafal lengkap Kita tahu kunci-kuncinya Supaya debate itu gak ngeles Nge-translate itu adalah cara terakhir untuk Escape Untuk kabur Dibanding lari Nge-translate aja Nge-translate tertahan sampai Titik jarabah habisan Begitu Itu kadang-kadang dia bilang Dia bilang banyak hal Tapi poinnya gak ada Gitu loh Jadi dia ngomong You're saying a lot But you're saying nothing at the same time How? Itu yang kadang-kadang Hah? Gimana? Itu karena mereka belajar cuma yang penting ya Debate Debat-debat aja ya Tapi itu gak ada poin-poin yang dia mau Serang Atau Kalaupun dia mau serang satu poin itu Dia gak tahu Tangkisannya itu apa Kan kita butuh tangkisannya sesama ayat Atau sesama dasar Principality lah It doesn't really hurt Kalau boleh satu Satu pertanyaan dari saya Untuk Mbak Tristik Ya Anda kecerdasan Dan saya yakin Anda juga seorang saintis ya Orang yang mengerti tentang ilmu pengetahuan Litter Ketika Anda membaca kitab kejadian Ya ketika membaca kitab kejadian Apakah gak pernah terpikir oleh Anda untuk mengkritisi begitu Misalnya kalau kita lihat di dalam kitab kejadian 1 Nomor 3 sampai 5 Disitu diceritakan terang ada di hari pertama Kemudian di kejadian 1 ayat 14 sampai 19 Mataharinya baru diceritakan hari keempat Apakah ini gak pernah terpikir oleh Anda untuk mengkritisi Ini kok begini sih Bagaimana mungkin Anda terangkan pada matahari Bukankah siang malam terjadi Karena bumi berotasi Rotasi disebabkan adanya Gaya gravitasi bagaimana bumi berotasi Di mataharinya belum nonton Gak pernah terpikir sampai ke sana Saya lebih sepertinya saya tidak berani Karena mungkin kita bisa pintar ya manusia Karena saya lebih gini Sepintar-pintarnya kita Kita cuma manusia Badi kita cuma manusia Masa kita melawan Alkitab Sidhan ya bandokeng Alkitab kan katanya kata-kata Tuhan ya Kalau pun kita pintar Tapi kalau kita melanggar Ada yang namanya itu pemberontakan Rebellious Rebellious itu sebenarnya tidak boleh kan Jadi saya tahu pun itu salah Itu kenapa saya pertahan 3-4 tahun Saya pun rebellious Jujur saya punya sifat rebellious Saya kuat untuk menentang I don't Selama saya punya standar Selama saya tahu fondasi saya punya nih Saya kuat untuk menentang Tapi Ya again Kalau kita rebellious Terhadap God Itu kan dosanya luar biasa ya Dan saat itu memang Pernah dapatnya saya Walaupun saya tidak percaya dengan Tuhan saya Tapi Tuhan itu pasti ada Karena badan kita tidak ada jahitan tuh Kan Kita dilahirkan utuh Diciptakan utuh Tuhan yang menurunkan kita secara utuh kan Jadi saya lebih tidak berani untuk mengkritik Karena doktrinnya adalah Ini adalah firman Tuhan Nah itu saat saya firman Tuhan Karena firman Tuhan itu Saya baru sadar Firman Tuhan ini ternyata Kok firman Tuhan kayak depan belakang Salah-salah-salah-salah Ini kayaknya sama aja Kayak kita kerjaan translator Kita translator Kita ngecek bareng Terus depan belakang ternyata pelagiat kan Ini kan sama ya Nah berarti itu bukan firman Tuhan dong Gak mungkin Masa Tuhan bisa ciptain manusia Kita yang sempurna kayak begini Tapi kitabnya sendiri Depan belakang bisa ngecek gitu kan Itu kan agak-agak Udah mulai kayak Ini celah nih Kayaknya ini salah nih Nah itu Ketika saya sudah bisa yakin Saya bisa melihat buktinya sih Karena ya emang debat-debat Pembukaan agama seperti begini Pembukaan terintas agama seperti ini Kita bisa membuka air lebih dalam Lapisan-lapisan yang mungkin Enggak akan dibicarakan di gereja Dan tidak pernah diungkit-ungkit juga Kita can't see the other side Saat I see the other side Saya buka sendiri Jadi sambil bang Zuma Sambil bang Handi Bang Jonathan Bang... Ustaz Sugi Ustaz Sugi Sambil lagi ngebuka air atau apa Saya ikut di belakang ya Saya buka King James I open the King James Saya samakan literatur Kok dari King James kayaknya Dia udah beda Tapi ya sudah lah ya Tapi saya buka dan saya sadar Itu tuh kita baca sendiri Kita pikir sendiri Memang sudah gagal Baru itulah Saya baru berpikir Oh bener itu salah Karena doktrin Harus ada penghancuran Peng... Apaya dokternya Mesti dikupas dulu Sampai lepas Baru kita bisa berani Kalau di pihak saya Ini saya mati sedikit Membantu Ngatur jawab lagi Jadi kini sekali Ada satu hukum Namanya hukum dogma Ya Itu Dia membatasi ruang lingkup kita Untuk berpikir Kenapa? Disitu perkataan Pendeta dan perkataan Tuhan Disini kita dibelengku Kita dibelengku Dengan suatu tali yang kuat Agar kita tidak membantah Apa yang Sudah menerita sampaikan Itu Ustaz Mau kau silahkan Eh mau kau silahkan Iya Jadi kan berbeda jauh sekali ya Kalau di Islam itu kan Justru kita itu Ditegur oleh Allah Untuk berpikir Untuk menggunakan akal sehat Apalah ya tafakarun Apakah kamu tidak mikir Apalah ya tafakilun Apakah kamu tidak menggunakan akalmu Kan begitu Kalau di Islam Justru Allah itu Menantang Manusia Untuk mengkritiki Al-Quran Silahkan kritik Kalau bisa Bahkan di dalam surah Al-Quran Dikatakan Bisa pun enggak Bisa 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 Batu dan Manusia Alhamdulillah 1400 tahun Tantangan ini Tidak pernah Tertanding oleh siapapun Belum ada Profesor agama Bahasa manapun Ahli sastra Sehebat apapun Mampu membuat Satu surah Semata Al-Quran Padahal di dalam Al-Quran Ada satu surah Yang paling pendek Tiga ayat Tiga ayat Tiga ayat saja Coba kau bikin Tiga ayat saja Yang semisal Al-Quran Belum ada yang mati Ini bukti Al-Quran itu Masya Allah Ya bukan Malah dilarang dikritis Tidak Justru silahkan kritis Jika Al-Quran Bukan datang dari Allah Tentu kamu akan mendapati Pertentangan Yang sangat banyak di dalam Masya Allah Bahwa Al-Quran tidak ada satu pertentangan Di dalamnya Tetapi bagaimana Ribuan Yang kita bisa menutupkan ribuan Ayat pertentangan Ayat satu Dengan ajat yang lain Sil silahkan Yesus Menurut Matius Sil silahkan Yesus Menurut Lukas Sudah jauh berbeda Begitu Mbak Jeffrey Terima kasih Ya betul sekali Kata-kata berpikirnya itu Siapa yang menghit ya Jadi kita sebagai ciptaan Allah itu Juga Di Mungkin tentu lebih Dimotivasi Untuk di Advise Untuk melakukan pemikiran Karena kembali Kita ada otak Diciptakan untuk dipakai Bukan untuk disetir Setir Lemot ya Masya Allah Ya kayaknya Lemot Di antara keluarga baru C.J.Sulin yang pertama memeluk Islam ya? Keluarga besar saya sih Iya Hanya saya Sejauhnya Yang memeluk Islam Setengahnya Mayoritas Not majority sih Jadi sepertiga puluhnya mungkin Memeluk Kristen Sepertiga puluhnya lagi Katolik Sepertiga puluhnya Apapun itulah Yang bisa disembah Sepertinya Terutama kedua orang tua ya Ayah ibu masih ada kan? Kalau ayah Ayah sudah meninggal Belasan tahun yang lalu Sudah Sejak saya bersih 12 tahunan Hanya ibu Hanya ibu Ibu cukup fanatik terhadap Christianity Salah satu penyebab juga Kenapa saya tuh Gali Saya gali Christianity Dan iman saya Jujur Saya patuh Dalam ya Saat itu ya Karena saya termasuk Yang saya tuh peduli Ada existence of God Saya peduli bahwa Sehebat-hebatnya manusia itu Kalau kita gak tuduh kepada Tuhan itu Kita akan kena Mungkin disini bener gak Istilah azab ya Gak tulah Kita akan kena Tulah Tulahnya sendiri Karena kita tuh sombong terhadap diri kita Jadi Saya selamanya juga berpikir Walaupun sehebat-hebatnya saya Se Gak bilang apapun Pencapaian yang saya bisa capai Itu kalau saya gak percaya dengan Tuhan Kalau mau hapuskan semuanya Tinggal dicentikan jari aja Karena saya tetap Saya patuh Tuhan itu ada Ya Dulu ada 6 artis Pernah murtad Terus dia kembali ke Islam Dengan catatan Dia kalau masih Kristen Dia tidak akan bisa mendoakan ibunya Nah sekarang Cici sudah memeluk Islam Tentu juga akan terputus Secara doa berdoanya Karena berlainan akidah kan gitu Ya Ada gak sih Di dalam hati ingin Ibu Mau melukis Islam gitu? Hmm Saya lebih ingin ibu Mungkin harus mendapat Ini ya Saya lebih berdoa untuk ibu mendapatkan hidayah tuh Hidayah Pertama-tamanya Karena hati ibu Cukup Sudah lama Di tempat Dan sudah lama sekali Perjalan-jalannya salah Memang saya mengerti Akan butuh waktu Yang saya doakan Hanya yang bisa Allah Hanya yang bisa menyentuhnya Dan Mau Membuka diri Itu dulu Oke Mungkin ada tambahan dari Bang Zuma Ada lagi gak Bang Andi? Soalnya handphonenya Lo baik nanti tuh Ya Itu aja sih Cara Allah menguji kita yang sudah mengaku beriman Betul Di dunia ini kan Menurut kita yang menggunakan akal bahwa Dua sisi itu akan selalu berdampingan Betul Apa itu Antara muslim dan Kekafiran Ketaatan dan Kekaran Sehingga ketika kita melihat Bahwasanya Begitu kita masuk ke dalam Islam Berarti kita ingin diatur oleh Allah Dan kalau tidak ingin diatur oleh penciptal alam semesta Silahkan keluar dari Islam Nah ini Yang terkadang kemudian kita lihat sekali Artinya bahwa seorang mu'alaf Harus siap-siap kemudian untuk selalu dikiring Mulai keadaan Entah keadaan apapun itu datangnya Untuk kemudian menjadi gufur kembali Sehingga sebagai seorang mu'alaf Ya saya sih gak perlu ngajarin Cuma sekitar mengingatkan Bahwasanya Ketenangan itu tetap ada Tetapi Bisikan-bisikan Bodaan Bodaan itu juga pasti akan semakin kuat Semakin tinggi iman seseorang Bukan semakin tinggi uciannya Kenapa orang-orang di luar sana itu Kemudian mereka antar Mereka tenang dengan keyakinan mereka Dan tidak ada cinta terhadap kitabnya Untuk mengkaji lebih dalam Karena mereka tertidur dalam keadaan Ad dunia si jidal mu'min Bajanatul kafir Mereka menjadikan dunia ini adalah sebagai surga Sehingga mereka terlena dengan keadaan Mereka merasa kemudian bahwa Jalan yang mereka temukan itu adalah Sudah benar Mati pun tak ada siksa kubur Mati langsung surga Nah inilah yang membuat Dan poin-poin mereka merasa nyaman dengan kehidupan Keberagamaan sekarang Berbeda dengan kita Nah sehingga seorang mu'alab ini Ya saya hanya setiap mengingatkan Mungkin itu tersebutnya Sehingga cici harus berjuang Mempertahankan itu semua Akan ada masa mas-mas sulit Tapi percaya dengan Allah Semua bisa dikali dengan tidak Amin Saya kira ada kita dari saya Saya cinta salam kenal dari Bang Suma Mudah-mudahan Tetap bisa mengalami silatuh rahmi dengan Kami yang ada disini Jom Jom